Soimah Pancawati tak menyangka jika Oan Boalemo disambut semeriah dan seheboh ini saat pulang ke kampung halamannya. Sang Dewan Juri DA6 Indosiar tersebut mengaku terharu dengan antusias masyarakat Boalemo Gorontalo dengan kepulangan Oan DA6 Indosiar. Penyanyi yang kerap disapa dengan M.I. Soimah itu juga memuji para pemerintah Boalemo dan Gorontalo yang begitu memperhatikan putra-putri mereka yang punya prestasi. Saya sangat salut dengan pejabat Boalemo dan masyarakat di sana yang begitu memperhatikan anak-anak mereka yang punya prestasi. Penyambutan Oan Boalemo yang begitu meriah menjadi bukti kasih sayang mereka terhadap generasi mereka yang punya prestasi. Sebagaimana diketahui, kedatangan Oan di Gorontalo disambut antusias meratusan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Pasalnya pria dengan nama lengkap Herianto Tuna itu, untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Gorontalo, pasca menyebet juara pertama Dangdut Akademi 6 Indosiar. Oan tiba di Bandara Jalaluddin Gorontalo pada waktu sekira pukul 8.00 Wita. Namun jauh sebelum kedatangannya, ratusan masyarakat dari Kabupaten Boalemo, telah memadati selasar area Bandara Jalaluddin Gorontalo. Mereka terlihat antusias, bahkan hingga berjam-jam, mereka rela menunggu di area pintu keluar. Tak lupa, momentum itu mereka abadikan dengan merekam secara live, saat-saat di mana sang idola muncul. Baru kemudian, pada pukul 8.45 menit, sosok yang nanti-nanti pun tiba. Oan keluar bersama kedua orang tuanya, dan diwakal ketat oleh sejumlah aparat Satpol PP. Ia terlihat mengenakan pakaian karawo berwarna kuning dan kopiah karanji khas Gorontalo. Masyarakat yang telah menunggu lama, segera mengerumuni sang idola sembari teriak-teriak histeris. Setelah masuk ke dalam mobil, kap atas pun dibuka. Oan kemudian keluar dengan mengangkat trofi kemenangannya di ajang dangdut bergensi Indonesia tersebut. Setelah bertutur sapa dan melempar senyum sumringah dengan masyarakat dan para penggemarnya, mobil yang ditumpanginya pun segera bergegas menuju Tilamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Sebagaimana diketahui, sebanyak 16 titik vital dijaga polisi dalam penyambutan, pada hari Senin tanggal 4 Februari 2024. Penjagaan polisi Gorontalo terhadap penyambutan pemenang dangdut Akademi 6 Indosiar ini diawali dengan apel pagi di Polres Boalemo. Ada ribuan personel polisi diturunkan, guna untuk menjaga ketertiban dan keamanan acara itu. Mereka dibagi jadi enam regu, dari-dari Satuan Sabara hingga Satlantas Polres Boalemo. Seluruh personel itu akan mulai disiagakan dari pukul 9 Wita di seluruh titik yang nantinya akan dilewati oleh rombongan Oan Boalemo. Sesuai jadwal, Oan Boalemo tiba di Kabupaten Boalemo sekitar pukul 11. Sepanjang perjalanannya dari Boalemo, Oan dijaga ketat oleh pihak kepolisian bersenjata lengkap. Mulai dari perbatasan Kabupaten Boalemo, sampai tiba di tempat tujuannya. Menurut Kompol Hendra Natasastra Tambunan, penjagaan penyambutan Oan Boalemo dilakukan dari Kecamatan Paguyaman sampai pada Kecamatan Tilamuta. Penjagaan dilakukan dari Kecamatan Paguyaman sampai Kecamatan Tilamuta, ungkapnya kepada kami di Polres Boalemo. Kabak Ops Polres Boalemo itu, menambahkan bahwa terdapat 16 titik penjagaan akan dilakukan. Terdapat 10 titik penjagaan dari Kecamatan Paguyaman hingga Kecamatan Dulupi, dan 6 titik penjagaan dilakukan di Kecamatan Tilamuta, tambahnya. Terakhir Kompol Hendra mengatakan bahwa Oan sempat berganti kendaraan di Jalan Bypass Boalemo, dan diarak oleh ratusan bentor. Terakhir Kompol Hendra.